Kedua soal lobak, aku gak tahu, aku gak tahu karena di kedokteran gak ada itu, tapi kalau itu diakini bahwa itu bisa netralisir, mungkin strateginya makannya dijarak, ya misalnya begitu, gitu, atau lobaknya dikurangi, gitu. Tapi sekali lagi aku bilang, ini bukan obat, gitu loh, jadi ini adalah health food, jadi gak ada suatu makanan menetralkan makanan yang lain, gitu, gak ada, kecuali mungkin susu ya, aku gak tahu, karena susu yang agak tinggi sekali pH-nya, itu bisa mengurangi efek dari apapun, termasuk ini. Tapi kalau lobak, aku gak tahu, tapi setahu aku sih enggak lah, mungkin itu tradisi ya, aku gak bisa bilang juga tradisi itu salah atau buruk, tapi menurut aku sih kalau lobaknya mungkin enggak, atau dijarak lah, satu jam, dua jam, ketiga, cara untuk melawannya adalah, kan Pak Enes bilang, masukin di bawah lidah, karena itu tidak akan melawan tilambung, gak mungkin itu mama lobak tadi, gitu, wajah lu. Terima kasih. Terima kasih.